Pemirsa Intens Investigasi Perlahan tapi pasti, kasus pembunuhan Fina dan Eki sedikit demi sedikit mulai terbuka. Ya, seperti diketahui, memunculkan nama Aeb yang dituding menjadi salah satu saksi kunci bersama rekannya Dede yang diceritakan mengetahui awal mula permasaan ini. Yaitu saat korban Fina dan Eki diduga dilempari batu oleh sekelompok geng motor lalu berlanjut dengan pengejaran dan dugaan pengkroyokan hingga ruda paksa yang diduga dilakukan mereka. Keterangan Aeb akhirnya ditangkapi serius oleh kuasa hukum Saka Tata yaitu Farah Tabas dan Krishna Murthy yang mengaku akan segera mengambil tindakan untuk melaporkan Aeb dan saksi lainnya yang baru beberapa hari terakhir muncul yaitu Mel Mel. Lantas, seperti apa Farah Tabas dan Krishna Murthy menjelaskan terkait alasan yang kini diambilnya untuk melaporkan Aeb dan Mel Mel. Lantas, apa pula pasal yang disangkakan oleh mereka untuk saksi yang dituding mengetahui peristiwa tersebut dengan sangat detail tersebut? Benarkah pula selain menindaklanjuti pria para saksi kunci, Farah pun juga menilai adanya kejangkalan dari kuasa hukum Saka Tata sebelumnya yaitu Titin Pria Lianti yang dituding Farah melakukan malpraktik dalam dunia pengacera. Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Langkah serius akhirnya ditunjukkan pihak kuasa hukum Saka Tata yaitu Farah Tabas dan Krishna Murthy untuk membela kliennya Saka dalam kasus penghilangan nyawa Vina yang sudah menetapkan Saka sebagai terdakwa dan telah menjalani masa tahanan kurang lebih selama 4 tahun. Ya, seperti diketahui, nama Aeb yang menjadi salah satu saksi kunci bersama rekannya Dede, menceritakan jika mengetahui awal mula permasalahan ini. Keterangan dari Aeb akhirnya ditanggapi serius oleh Farah Tabas dan Krishna Murthy yang mengaku akan mengambil tindakan untuk melaporkan Aeb dengan pasal memberikan keterangan palsu ke pihak kepolisian. Ya, seperti diketahui, sebelumnya juga muncul nama Mel Mel yang diduga mengetahui kejadian awal peristiwa ini sampai akhir. Farah Tabas dan Krishna Murthy menilai ada orang di belakang sosok Mel Mel sehingga bisa juga menyerat Mel Mel dengan dugaan yang sama jika pernyatanya akan memberatkan kliennya. Lalu, saya kan untuk Aeb, saya kan artinya bahwa Aeb itu kan saksi makota. Saya kan bahwa dia yang melakukan cerita lebih awal kepada Ruliana bahwa dia melihat ada pengejaran, ada pelemparan batu terus dengan jarak 100 meter dia lihat sekali pelaku-pelakunya ini dan sebagainya. Tapi dia juga gak datang di pengadilan. Dia gak datang, gak hadir sebagai saksi di pengadilan. Nah, ini ada apa? Nah, kita lagi bahas dengan tim agar semua saksi ketika dia mencabut dan itu memberatkan Saka kita akan lapor. Ya, keterangan palsu. Ya, keterangan palsu dan sebagainya. Kita lihat aja. Setali tiga uang dengan rencana yang akan diambil kuasa hukum Saka di mana banyak kejanggalan dari keterangan Aeb dan Mel Mel. Hal ini pun juga menjadi perhatian kuasa hukum Peggy Setiawan. Karena dari kesaksian keduanya diduga menjadi awal ditangkapnya sembilan orang terdakwa termasuk Peggy dan juga Saka. Lantas benarkah sama seperti kuasa hukum Saka kuasa hukum Peggy juga akan membawa dua nama tersebut ke pihak kepolisian jika dianggap memberatkan kliennya. Setelah Peggy Setiawan ditangkap ini kan muncul keterangan Aeb ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan tahu menggunakan sejuki motor smash. Nah, ini kan setelah ditangkap Jadi keterangan Aeb itu saya masih beragukan. Saya minta agar Aeb itu kalau bisa dites dengan alat deteksi kebohongan. Karena ingat loh, kesaksian Aeb ini akan memutuskan, akan mempengaruhi masa depan orang yaitu Peggy Setiawan. Jadi kalau alat bukti lain, saya rasa saya belum tahu ya. Tapi kalau yang sudah disampaikan itu kan keterangan Aeb. Mengenali kan. Nah, kalau dilihat dari koronologis tadi, hanya mengenali. Kalau dia mengenali sejak awal di 2016, kutusannya sudah ketangkap Peggy Setiawan. Ya, makanya kalau pendapat saya, analisa saya kan seperti tadi ya. Sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan. Nah, ada pun kalau penyidik mendengarkan ini, maka saya minta kepada penyidik agar Aeb ini, kesaksian Aeb ini supaya objektif, apalagi ada pihak yang independen itu dilakukan pemeriksaan lagi dengan alat deteksi atau tes kebohongan. Sementara itu, yang menjadi perbincangan serius adalah kemunculan orang tua para terdakwa yang kini berani mengungkapkan jika anak-anak mereka tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Disinggung mengenai hal ini, kuasa hukum Saka, yaitu Farad Tabas dan Kristamurti mengaku sedang fokus dengan keterangan dari Sudirman yang mengungkapkan seluruh nama terduga lainnya termasuk nama Sakatata. Farad pun juga beranggapan pengakuan Sudirman yang justru menjadi awal mula jika kliennya bisa terseret dan dihukum dalam perkara ini. Namun, anggapannya tersebut justru memunculkan ketegangan antara dirinya dengan mantan kuasa hukum Saka Tata sebelumnya. Lantas, seperti inilah cerita Farad dan Krishna terkait terjadinya friksi antara dirinya dengan kuasa hukum Saka sebelumnya yaitu Titin Priyalianti. Karena selama ini dampak dari dia dituduh pembunuh, banyak orang yang ragu dan takut gitu. Itu saja. Silahkan Bang Krishna. Jadi, banyak teman-teman dari media kemarin itu saya mau luruskan sedikit. Jadi begini, kejadian waktu malam itu di tempat Saka kebetulan juga ada Bu Titin. Bahwa Bu Titin, keinginan Pak Parhat kan bahwa pernyataannya dari si Saka kan yang memberatkan itu kan adalah Sudirman. Sudirman sehingga dari pernyataannya Sudirman itu sehingga mengakibatkan Saka menjadi terpidana. Lalu ada keinginan daripada tim kemarin kita hasil diskusi janjian, eh kan di tempat Saka bahwa kita berkeinginan melaporkan Sudirman. Cuman waktu itu Bu Titin udah keburu emulsi akhirnya Bu Titin bilang bahwa dia akan mundur kalau kita mau melaporkan Saka. Akhirnya bersih tegang lah antara Bu Titin dengan Pak Parhat. Kita kan dapat informasi dari pengecara dan dari teman-teman semua. Ada sikap yang saya nilai tidak etis dari tim lawyer kita adalah ketika kita melaporkan Sudirman karena Sudirman ini membuat keterangan yang tidak benar dan mengikuti beberapa orang diantaranya Liga Akbar dan kita juga menganggap Aib dan Dede juga memberi keterangan tidak benar. Setelah kami pelajari ternyata di pengadilan negeri pengecara itu sama dengan tidak mengajukan play doy tidak dipertimbangkan oleh hakim pembelaan pengecaranya karena salah nomor perkaranya yang diajukan tidak di Renpo juga harusnya perkara nomor 16 tentang anak ini perkara satu sendan lima kalau nggak salah yang perkara yang tentang yang tidak ada kaitan dengan pemeriksaan oleh hakim yang bersangkutan. Ya, membela kasus ini sejak awal kemunculannya di tahun 2016 silam Farhad pun menduga adanya salah tindakan yang dilakukan kuasa hukum Saka sebelumnya yaitu Titin Priyalianti. Apalagi saat itu Titin pun juga berkinginan untuk menjadi kuasa hukum Sudirman yang menurut Farhad justru salah jalan karena dari Sudirman lah sebenarnya perkara ini berawal. Jadi, Saka ini dituntut 10 tahun memang hukuman maksimalnya 10 tahun ancaman orang dewasa cuma 20 tahun maksimalnya cuma 10 tahun nah kemudian ponisnya 2 tahun nah kemudian Saka ini mengajukan banding dari semua terdakwa hanya 3 2 dan 1 kan ada 3 di split perkaranya 3 Saka sendiri anak ternyata terdapat malpraktek dalam dunia kepengacaraan karena pengacaranya tidak menyiapkan memori banding otomatis ditolak itu begitu saja dikasasi dianggap ya seperti itulah makanya saya kaget kok pengecaranya Saka mau menggabungkan diri menjadi pengecara Sudirman sedangkan satu sisi Sudirman ini menjarat Saka satu sisi lagi kita harus mematahkan jeratan-jeratan kesaksian tidak benar dari Sudirman walaupun Sudirman itu dia disiksa tidak ada masalah ya tinggal ketika kita membuat laporan tinggal dijelaskan bahwa dia disiksa sehingga jelas bahwa itulah yang akan menjadikan wapum kita untuk memubaskan Saka Tata di pengadilan mahkamah di tingkat penjauhan kembali nanti oleh karena itu saya bersama tim mengenyampingkan saya tidak mau menjelaskan penasihat lama tapi yang jelas kinerja penasihat hukum yang lama itu sangat mal praktek saja tidak sesuai dengan praktek-praktek perpengecaraan artinya sayang kan dia diwajibkan harus menampingi pengecara tapi ternyata proses acaranya itu walaupun ada cacat ketika pemesan awal tapi kan sudah sempat dicabut tapi ketika membuat credo dan membuat memori banding itu tidak ada kalau ada salah pun masih bisa dikoreksi tapi ini tidak ada sama sekali kalaupun dia di tengkar kasasi mengatakan itu barang ada tidak begitu mana buktinya laporkan dong itu petugas pengadilan yang tidak menyertakan memori bandingnya waktu di tingkat pengadilan kegi waktu di PNL kita laporkan nah itu jadi nopom dong buat kita bahwa ternyata ada penyeludupan ada pengkhianatan ada kejahatan di situ kalau di kepolisian dianggap kerintangan penyidikan nah ini juga di kejahatan juga kejahatan untuk sengaja mengurangi bukti-bukti yang menjadi inti pokok daripada peristiwa itu persoalan juga perkara tapi di kesampingan sehingga mencelakakan Saka di balik tanggapan pengacara Farah Tabas dan Kristal Murti sebelumnya santer pernyataan mantan Bupati Purwarkarta Deddy Mulyadi yang berpendapat sama lantas seperti apakah pengakuan Deddy Mulyadi pemirsa bersama Intens investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan ya carut marut yang terjadi dalam kasus ini bak mencari jarum di dalam jerami meski begitu diantara banyaknya kebingungan yang terjadi pendapat mengejutkan justru keluar dari Deddy Mulyadi yang justru mencoba turun ke lapangan untuk menemui orang-orang dan mencari informasi terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon dari beberapa orang saksi termasuk salah satu pedagang di dekat lokasi kejadian pembunuhan Vina dalam penjelasannya di depan awak media Deddy Mulyadi pun menceritakan kesaksian pemilik warung tempat Aeb membeli rokok dimana kesaksian Aeb adalah bohong mengingat warung miliknya adalah warung makan dan bukan warung penjual rokok bahkan warung itu pun tutup di jam 4 sore tentu hal ini pun berbanding terbalik dengan kesaksian Aeb yang menyatakan melihat kejadian di malam hari dan bahkan tahu persis para pelakunya dari jarak 100 meter dari warung dengan tempat kejadian tersebut setelah Eki dipukul Eki sudah saya lihat juga sudah gak bergerak baru terlama si Vina ini yang disiksa diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan setelah itu ada yang kesurupan namanya Linda jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh hampir perjalanan 20 menit ketika mendengar kesurupan itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda saya ada pertanyaan sendiri disitu apakah yang kesurupan nunggu dulu datang di reka enggak ya iya tapi kita anggap kesurupan itu ada dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana dan ada keanehan disitu katanya motornya butuh HPnya butuh dan dari situlah terjadi peristiwa dimana Pak Rudiana bertemu dengan Aif dan Dede Aif Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar mengejar dengan 4 motor berboncengan dan dia melihat ketika ada di warung membeli roko dan dia melihat dari jarak 100 meter ya 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang bahkan kalau Aif mengatakan PG pun dia tahu kemudian saya penasaran saya pergi lagi ke Cirepun saya tanya warung itu dimana sih ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil ternyata warung nasi bukan warung roko dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh lebih dari 100 meter pada saat itu saya didatangilah Perry Perry ngomong pada saya tidak percaya terhadap keterangan hype saya disini saya tidak mungkin itu pak itu bohong setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata bertemu Sakatata saya pertama yang ingin saya lihat benar gak Sakatata ini tidak melakukan itu dulu satu-satu saya saya pengen beresin dulu Sakatata maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun karena Sakatata berada di rumah Ibu Titin Sadikun menjelaskan pada malam itu Sakatata ngumpul di sini di rumah ini bersama beberapa temannya kemudian dia disitu ngobrol dan kemudian motor temannya mogok ketika motor temannya mogok maka motornya didorong istilahnya apa? istilah cerpon apa? di step di step kemudian di step itu terus kemudian melingkar hampir melewati jembatan flyover di jembatan flyover itu di flyover itu Sadikun gak berani lewat karena ada polisi dia tidak pakai helm tidak punya seat akhirnya dia belok ke kanan dari ke kanan itu nyampailah ke bengker saya tidak percaya jujur aja maka saya ngajak rekonstruksi walaupun saya bukan ahli bidang itu ayo kita mulai dari sini dan saya tidak memberitahu siapapun ayo kita rekonstruksi rekonstruksi itu yang motornya mogoknya datang kemudian didorong betul dan belok ke kanan sampai lah ke bengkel tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu dia mengatakan betul pada malam itu ke sini setelah itu siapa lagi yang bawa yang bawa motornya siapa? sekarang lagi kecelakaan kakinya patah empat saya temuin lagi ketika temuin lagi dia menjelaskan malam minggu itu betul saka tatal itu ke sini bersama saya saya kan kalau melihat orang bohong tiba-tiba ditanya sama kan tidak bohong siapa sih yang bisa membuat rencana? kan pasti ada selitnya belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus pak biar polisi ada di situ tapi memang tidak melihat mayat korban gak apa saya? lewat sudah artinya dari situ saya sudah meyakini ini serata-tata gak salah sementara itu Deddy Mulyadi pun diketahui datang ke Jakarta dan membawa saksi-saksi lainnya yang diduga mengetahui tidak ada sangkutnya para terdakwa dalam kasus ini lantas setelah Deddy Mulyadi mendengar berbagai keterangan saksi dan juga pihak terkait dalam kasus ini ia pun menyimpulkan tidak mungkin para terpidana termasuk Saka Tatal bisa melakukan aksi pembunuhan Vina 8 tahun lalu kalau mereka berada di tempat yang berbeda karena menurut keterangan Deddy ia pun mendapatkan informasi serupa dari berbagai pihak terkait para terpidana dimana saat malam kejadian mereka pun berada di rumah anak Pak RT setelah itu maka saya ingin yang kedua yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain saya tidak dikasih dalam pandangan objektif saya maka saya tiba-tiba kan ada ini belum saya upload hari ini orang yang datang ke saya Pak saya mau ngomong sekarang kenapa Pak pada malam itu jam 9 lebih saya mau ke rumah sakit ibu saya dirawat di rumah sakit saya keluar rumah anak-anak ada Pak di rumah di warung Bundining dulu di warung Bundining terus kemudian mereka itu ada di rumah Pak RT saya siap bersaksi di pengadilan saya siap di BAP saya makin pedih kan oh ini kayaknya enggak ini benter ketemu lagi sama yang punya warung di depan cuci mobil kemudian dia mengatakan saya yang jualan nasi bukanya sampai jam 4 sore tidak mungkin saya beli rokok di tempat saya setelah itu lagi kemudian masih banyak bertemu lah saya dengan Pramuji Pramudia Pramudia kan tadi sudah mengatakan jelas kemudian saya bertemu dengan semuanya saya mendengarkan setelah saya mendengarkan ya akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin orang melakukan pembunuhan pemerkuasaan pada waktu yang sama dengan posisi yang lebih di balik pengakuan Dedy Mulyadi dan rasa prihatinnya atas kasus ini sebuah kesaksian mengejutkan datang dari teman satu lapas tujuh terdakwa yang kini masih menjalani masa hukuman mereka lalu seperti apa cerita para narapidana tersebut pemirsa bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo saya Cika Bawode selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta wow keren banget semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat ya seperti diketahui beberapa waktu lalu jagad dunia sosial media sempat dihebohkan dengan munculnya nama mantan narapidana yang mengaku mengetahui ketujuh pelaku lantaran sama-sama mantan narapidana dalam lapas kelas 1 Cirebon mengenal para narapidana lantaran tugasnya saat itu adalah sebagai tamping atau tahanan pendamping khususnya di bagian keagamaan ia pun menceritakan mulai mengenal ketujuh narapidana atas nama hadisah putera alias bolang Eka Sandi alias Tiwul Jaya alias Kliwon Suprianto alias Kasdul Eko Ramadhani Rifaldi Aditya Wardana dan juga Sudirman saat mereka baru masuk ke dalam lapas dan di saat perkenalan ia pun mengaku mendapatkan pernyataan mengejutkan dari mereka dimana semuanya mengaku tidak melakukan tindakan tersebut seperti inilah cerita mereka yang disampaikan langsung kepada pria yang akrab disapa abi tersebut saya hanya mencintai saya hanya mencintai pada tahun 2016 karena saya ketemu para pelaku tindak pindana pemuda tadi salah satunya dari rakaman tadi ada yang namanya Sudirman si Darman ini pernah bercinta ke saya berkosan dengan yang ada di dalam karena kapasitas saya disitu adalah sebagai camping camping masjid yang punya kewajiban untuk menjalankan program dari lapas yaitu mak penaling masa penerani dengan tadi nah kelima orang tadi satu persatu saya ke iya semua nabi semua nabi yang pasang disini pasti akan ketahuan saya ketemu dengan saya istilahnya kemudian saya gak bicara pada nabi yang saya tanyakan dari Cik Bon ya kasusnya apa kasusnya 3,40 oh nah tapi saya gak membunuh lah coba saya kok gak membunuh kenapa anda bisa membunuh ada di sini sekarang kayak gini anda dan saya sama-sama sama-sama saya bergerak anda dan saya itu adalah sama-sama sama-sama terbidana anda nabi saya nabi tentunya tentunya saya bilang tadi kalau sama nabi asik aja lah jadi tampil saya pun nabi proses awalnya gimana saya menanyakan itu proses awalnya ada di sini gimana ya hubungan kami itu pulang ke sini setelah pulang ke sini kami ditangkap dan perangkapan itu di dalamnya ada air setelah ditangkap sudah saya dibawa ke polres takut ke polres Ciko dibawa ke polres Ciko kemudian saya di sini di BAP karena di BAP tadi proses terjadi sebuah intimidasi yang dilakukan cara belum BAP-nya tadi saya bilang kapasitas makasih gimana saya didadami pasalah kata beliau mereka semua terus ya sudah karena saya tidak kuat di intimidasi kulit sampai ditelis lanjut terima kasih saya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati